Halo Sobat Lur, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang dan selamat datang kembali di channel Youtube saya Indra Strun Oke, hari ini saya lagi berkunjung atau dolan ke garasinya Putrajaya atau bengkel repair Putrajaya Kebetulan, saya dapat informasi di Putrajaya kedatangan 3 unit yang lagi di rebody ya Ini Mercedes-Benz OH1626 menggunakan body basicnya itu dari Tenterm ya Terus yang ini Hino FB tahun berapa saya kurang tahu Kalau yang ini Kenter 136 PS tahun 2012 dilakukan rebody di Putrajaya menjadi JB3 luar dalam depan belakang dan dilakukan overhang Dan ini basicnya menggunakan basic body dari Ade Putra JB1 Nah seperti apa review saya dan seperti apa kualitas atau pengerjaan dari Putrajaya biar kalian lebih jelas Oke, kita langsung saja mereview satu per satu Biar menjadi bahan pertimbangan buat kalian semua Khususnya yang mau merebody atau mau merombak sebuah unitnya Atau mungkin mau merepand sebuah unitnya Oke, kita mulai dulu dari yang Mitsubishi Kenter 136 PS Oke sobat lor, nah disini saya mau mereview satu per satu Kita mulai dulu dari yang bis ini ya Karena ini sudah mau selesai mungkin 2 mingguan sudah rilis sobat lor Oke, kita mulai dulu untuk yang di depan ini Ini menggunakan mesin dari Mitsubishi Kenter 136 PS tahun pembuatan 2012 ya Dan basic bodinya menggunakan bodi dari karoseri Ade Putra JB1 Travigo Nah sekarang dirubah menjadi JB3 luar dalam Hanya saja semi JB5 di bagian samping Seperti halnya di bagian selendang Itu selendangnya Desainnya nanti seperti JB5 Sudah ada itu seperti itu modelnya Tinggal pemasangan selendangnya nanti Terus di bagian belakang Di bagian kaca lakukannya itu Seperti tampilannya Atau seperti desainnya JB5 ya Bisa kalian perhatikan seperti ini Nah Oke, ini dilakukan overhang depan belakang Karena ini 136 PS Jadi sebelumnya itu kapasitasnya 31 dan 33 tutup pintu Dan sekarang ketika sudah dilakukan overhang depan belakang Menjadi seat 35 tapi 35 itu tutup pintu Kalau 33 lebar tanpa tutup pintu gitu ya Secara pengerjaan dan pengecatannya sejauh ini Masih seperti ini Kualitasnya Karena memang ini belum dibersihin Belum dicuci Jadi masih agak kotor ya Tapi kalau seatnya menurut saya sudah benar-benar istimewa Dan benar-benar worth it untuk kalian ya Barangkali dari kalian mau meripan Atau mungkin mau meribodi unitnya di Putrajaya Ya siapa tahu Review saya bisa menjadi bahan pertimbangan Atau bisa menjadi solusi buat kalian yang mau meribodi Seperti itu sobat lor Oke Kita lihat dari belakang dulu sobat lor Sebentar Ini kebetulan Pas jam istirahat Makanya saya mereview biar gak rame gitu ya Nah bisa kalian perhatikan seperti ini Di bagian belakang Tampilannya seperti ini sobat lor JB3 ya Untuk plat nomernya ada disini Nah disini sobat lor Oke Dan ini stop lampnya menggunakan stop lamp JB3 Kemudian Ada penambahan lampu yang memanjang ke sini Bisa kalian perhatikan sendiri Nanti kenal portnya double kanan kiri Terus di bagian atas Bisa kalian perhatikan sendiri desainnya seperti ini Oke Nah Sekarang kita lihat di bagian samping Kalau menurut saya ini pengecatannya benar-benar halus Dan benar-benar rapi Benar-benar istimewa banget Nah untuk di bagian belakang ini Kowal belakangnya ini menggunakan bahan fiber ya Bukan plat tapi fiber Oke Sekarang di bagian samping kanan Seperti ini Ini kebetulan di bagian belakang Tanky solarnya dipindah Awalnya kan di sana ya Di depan Dipindah ke belakang Jadi bagasinya Dua-duanya kanan-kiri itu tembus Nah untuk selebornya Seperti biasa Ciri khasnya Adi Putro Tidak ngotak-ngatik Hanya saja Ini bisa dibuka Tutup ya Untuk selebornya ini Kanan-kiri depan belakang gitu ya Ciri khasnya Putrajaya itu Untuk selebornya bisa dibuka tutup Sobat lor Seperti itu Jadi untuk mempermudah Ketika kru mau benerin Atau mau memperbaiki Di dekat Atau di area ban gitu ya Jadi agak longgar gitu Ini dilakukan overhang Depan belakang Cuman gak menaikkan bodi Karena ini bodi basicnya Udah tinggi ya Beda dengan yang sana Yang Hino FB itu Gak tau basic bodinya Bodi apa Oke Nah kita lihat dulu Di bagian depan Sebentar Nah di bagian depan ini Cowlnya sudah Cowl JB3 ya JB3 Ini nanti lampunya Kayaknya Udah Custom ini ya Tapi belum selesai semua Di bagian foglamp Headlampnya Seperti ini Masih proses ya Ini kurang lebih Dua mingguan lagi Selesai sobat lor Nah ini saya perlihatkan Kepada kalian semua Nah seperti ini Milik Wijayatran ya Pemilik yang sekarang Dijadikan double glass JB3 Luar dalam Oh cuman lover AC nya JB2 Sorry Nah disini Di bagian Depan Selebornya juga Bisa dibuka ya Dashboardnya JB3 Terus di bagian Dom nya Seperti ini Nah seperti itu Ini masih Kocar kacer Masih murat marit Karena memang belum Selesai ya Sobat lor Jadi Masih wajar ya Itu masih ada yang gantung Masih belum selesai Proses pemasangan Oke Oke Kita lihat dulu Di bagian dalam Nah ini Oke Kemudian kita lihat Di bagian dalam ya Sebentar Sakit dibuka mas Oke Nah ini untuk pintunya Ada di bawah kaca ya Sobat lor Ini pintu belakang Ada di bawah kaca ya Seperti ini Oke Kita buka Nah Di bagian tangga Sudah dilapisi bordes Seperti ini Jadi Lebih kuat Dan lebih kokoh ya Untuk tangganya Tidak rentan ngeropos Pengerjanya Benar-benar rapi Pengecetannya Benar-benar kinclong Istimewa Nah ini Kebetulan Subwoofer nya Subwoofer nya tanam ya Tapi Merknya Spekernya Embasi Tapi udah Istimewa ini Dilapisi karpet Seperti ini Oke Kita masuk ke dalam Nah Di dalam seperti ini Luar dalam JB3 Hanya saja Lover AC nya Masih seperti ini JB2 Nah ini Oke Di bagian Pelafon atas Standar Bawaan Hanya saja Di bagian Doom nya Diganti Sebalur Ini Udah Datar ya Overhang Depan belakang Kapasitas Seat 35 Tapi tutup pintu Kalau 33 Buka pintu Tapi itu pun Udah longgar ya Untuk kenter Nah ini Di bagian samping Seperti ini Ini Kayaknya Masih dilapisi lagi ya Kayak Di bagian Karpet itu Kayak belakang itu Dilapisi ini Belum selesai semua Di bagian samping Seperti ini Istimewa banget Nah ini dia Oke Nah untuk dashboard nya Sendiri Udah Menggunakan dashboard JB3 ya Tapi ini belum selesai Masih Tahap Pengerjaan Itu proses Pemasangan Bisa kalian perhatikan Sendiri Nanti yang kanan kiri Dikasih seperti itu Nah Oke Kita Lanjut ke bagian Unit yang satunya Sebentar Udah selesai Yang ini Masalah harganya Kalian nanti tanya sendiri Kira-kira habis berapa Kalau ngeri bodi depan Atau belakang Atau mungkin Ngeri bodinya Ganti kowel aja Atau mungkin pengecatan Tapi nomornya Akan saya cantumkan Di kolom deskripsi Atau mungkin di video ini ya Kalau yang ini Hino FB Tahun berapa ya 2013 Atau 14 Gitu ya Hino FB Ini bodinya Saya gak tau Bodi apa Cuman Ini nanti akan dilakukan Overhang Depan belakang Dan juga Bodinya Ditinggikan gitu ya Dinaikkan Karena ini Basicnya sebelumnya Agak pendek ya Jadi ditinggikan gitu Ini masih proses Pengerjaan Belum selesai total Masih dibongkarin Ini karena Baru dateng ya Ini masih belum Di apa-apain Hanya saja Di bagian atap Sebagian sudah Dilakukan pengerjaan Seperti itu Tapi belum selesai total Nah Ini bisa kalian perhatikan sendiri Nah ini Hino ini ya Sobat lor ya Hino FB Ini bekas copotannya Masih ada ini Nah ini Masih belum selesai Ini masih proses Pengerjaan Ini masih lama Ini Kalau yang ini Kalau yang sana Mungkin 1 minggu Atau 2 mingguan Sudah selesai Ini saya perlihatkan Oke Sementara Di Putrajaya Yang digarap Sekarang Ada 3 unit Yang masuk Yang satu Kenter 136PS Yang satunya Hino FB Yang satunya OH1626 Ganti Kowal depan belakang Gitu ya Menjadi Model tentrem Avante Kalau yang ini Nanti JB3 Luar dalam Dilakukan Overhang Depan belakang Terus Bodinya Ditinggikan Gitu ya Karena Basicnya Agak pendek Gitu ya Gak seperti Adi Putro Kalau Adi Putro Memang Basicnya Sebelumnya Udah tinggi Nah Dari kalian Barangkali Ada yang Mau melakukan Rebody Atau Mau Merehab Bodi Busnya Menjadi Bus yang Tampil kekinian Bisa kalian Hubungi Nomor telpon Atau kontak Kursennya Di deskripsi Atau mungkin Di video ini Akan saya Kampungkan Masalah harga Kalian boleh Nanya-nanya Atau konsultasi Dulu Sesuai budget Kalian Yang kalian miliki Seperti itu Sobat lur Oke Jadi seperti itu Informasi yang bisa Saya berikan Kepada kalian semua Semoga Video ini Bisa Memberikan informasi Yang bermanfaat Dan bisa Menjadikan Bahan pertimbangan Buat kalian Jika kalian Ingin melakukan Rebody Atau merehab Bus mediumnya Oke Mungkin itu saja Saya Indra Serang Salam budaya Salam barusata Dan salam seteluran Salawase Mantap Selamat menikmati Selamat menikmati